Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman apa kabarnya kalian semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya udah lama nih aku nggak bikin video pada nyariin aku enggak pede banget ya nggak papa ya kepedean daripada minder ya kan Oke jadi di video kali ini aku lagi belanja untuk berbuka dan sahur besok ya ini belanjanya memang agak siang ya karena kan lagi puasaan jadi males yang mau keluar habis subuh gitu karena nggak ada yang makan juga akan pagi-pagi jadi aku belanjanya agak siang memang seperti biasa aku budget harian belanjanya itu Rp20.000 dan disini aku ngepas banget belanjanya itu Rp20.000 nggak ada sisa ini kerupuk anak aku yang kedua yang kepengen harganya Rp1.000 terus ada cincau ini harganya Rp2.500 dan ini bisa dipakai untuk tiga hari ya terus selanjutnya aku beli kacang panjang ini aku beli dua ikat Rp1.000 jadi satunya itu Rp500 terus aku juga beli sop-sopan ini harganya Rp2.000 seperti biasa ya terus ini aku beli cabai nah cabainya ini masih mahal nih jadi aku beli cabai besarnya Rp2.000 cabai rawitnya Rp1.000 jadi ini total Rp3.000 terus sama aku juga beli ayam ini ayam harganya Rp10.000 sebungkus jadi total belanjaan aku itu Rp19.500 ini tomat sebenarnya nggak niat beli ya jadi kembalian yang Rp500 itu aku mintain tomat buat yang kepo jadi Rp20.000 itu memang nggak termasuk sama beras minyak dan lain-lain ya jadi khusus untuk lauk pauknya aja nah disini kayak misalnya yang cabai ini kan juga nggak tiap hari dipakai kan terus bawang merah bawang putih aku nggak tiap hari beli jadi beli yang memang dibutuhin terus ini cincau aku sengaja beli untuk buka puasaan ya ini aku bagi tiga jadi memang bisa dipakai untuk tiga hari terus ini ayam mau aku bikin jadi ayam crispy karena anak-anak nggak ada bosen-bosennya sama ayam crispy ya nah ini ayamnya udah aku cuci bersih ya terus ini mau aku potong-potong jadi langsung di olah tapi gorengnya nanti ya potong-potong sesuai selera disini aku sengaja motongnya kecil-kecil biar dapatnya banyak nah salah satu cara biar kelihatan ini jadi banyak itu adalah dibikin ayam crispy begini ya namanya juga budgetnya pas-pasan ya kan terus kalau misalnya kecil-kecil gini jadi lebih crispy gitu nah ini aku potong jadi 12 biji ya terus tulangnya juga tetap aku ikutin jadi justru aku malah lebih seneng yang daging nempel-nempel di tulang gini enak aja dikrokot-krokotin gitu BTW ada yang samaan kayak aku nggak sih daripada yang daging bagian dadanya gitu aku lebih suka yang ada tulangnya malah nah kalau ayamnya udah dipotong-potongin sekarang lanjut ke penepungan ya ini aku tepung rotinya pakai tepung roti curah yang biasa bungkusan kayak begini dan ini udah beberapa kali dipakai ya terus seperti biasa biar nggak ribet aku juga kan punya tepung sajiku yang ukurannya gede jadi udah nggak usah pakai telur pakainya tepung ini aja karena biar hemat juga kalau pakai telur kan telur harganya juga lagi naik gitu terus ini nggak usah ngasih seperti bumbu terus ini secukupnya aja ya pakai kira-kira aku nggak pernah pakai takaran pokoknya kira-kira aja bisa melumuri semua ayam itu tinggal campurin air terus habis itu diaduk-aduk sampai larut tepung rotinya deh nah selanjutnya tinggal celupin aja ayam ke dalam tepung yang udah kita larutin pakai air barusan terus habis itu tinggal taruh di tepung rotinya deh sampai nah ini aku pakainya digoyang-goyang gini ya biar langsung nempel agak ditekan-tekan juga biar lebih nempel nah ini kalau misalnya kurang gede bisa lakukan dua kali pencelupan ya terus ini lakukan semua pada ayam yang mau dilumurin sama tepung tepung apa nih tepung roti lah nah ini udah jadi semuanya ya jadi lumayan gede kan kalau misalnya kurang gede bisa lakukan pencelupannya dua kali nah ini aku cuma pakai satu kali pencelupan aja biar enggak terlalu banyak makan tepung juga kan nah terus ini masih ada sisa tepung rotinya mau aku masukin ke plastik yang tadi jadi digabungin sama yang belum dipakai biar enggak mubazir daripada dibuang ya kan jadi ini aku masukin aja nah ini udah jam 4 jadi aku mau siap-siap masak bikin sop ya buat buka puasa ini wortel dan teman-temannya sudah aku cuci ya jadi tinggal dipotong-potong terus siap kita masak nah biar hemat gas ini aku airnya juga nggak nunggu mendidih ya langsung aja ini mau aku masukin wortel pokoknya dimulai dari sayur yang paling keras jadi nanti biar matangnya barengan nah sambil nunggu wortelnya mulai melunak disini aku mau potongin kentangnya dulu pokoknya potong-potong aja sesuai selera ini sebetulnya kentang udah kecil-kecil banget sih tapi biar kelihatan banyak jadi tetap aku potong aja ada yang satu jadi 4 jadi dua atau jadi tiga selanjutnya potong-potong juga sayur kobisnya sambil masih nungguin wortel yang belum juga melunak ini aku mau sambil masak bumbunya ya disini aku bumbunya cuma pakai bawang putih lada sama garam sama penyedap nanti jadi ini mau aku goreng bawang bawang putihnya dulu ini bawang putihnya kelihatan gosong ya tapi enggak papa karena aku masaknya sambil ditinggal-tinggal di samping ngerjain yang lain jadi enggak papa ini enggak aku ganti tetap aku pakai karena dalamnya juga enggak akan gosong cuma bagian luarnya aja terus habis itu ini mau aku tambahin lada terus langsung matiin aja apinya terus biarin aja ini sampai agak dingin nggak panas banget ya nanti baru diulek nah ini sekarang aku mau masukin kentangnya ke dalam air yang sudah mulai mau mendidih nah ini aku mau ulek langsung bawang putihnya di atas wajarnya langsung ya biar nggak bolak-balik banyak cucian gitu jadi biar hemat juga sabun pokoknya ini langsung aku ulek nggak usah nunggu sampai dingin juga gitu pokoknya kira-kira kalau misalnya muncrat ke tangan itu enggak akan bikin kita sampai teriak gitu lanjut masukin aja langsung ini bumbu yang barusan kita ulek ke dalam sayur sopnya lanjut aku masukin kobi sama buncisnya ya masukkan juga secukupnya garam dan penyedap disini aku penyedapnya pakai totole yang rasa ayam ya jadi ini sopnya nggak pakai daging-dagingan sop ekonomis banget deh pokoknya beneran sayur sop nggak ada daging nggak ada sosis ya emang cuma beneran sayur nah ini kalau sayurnya udah mau matang aku mau masukin daun bawang seledri sama tomat ya ini seledrinya cuma batangnya aja karena daunnya itu ada bintik-bintik hitamnya gitu jadi daunnya aku buang daun seledrinya nah kalau udah dimasukin gini udah aja tinggal matikan kompornya terus biarin aja nanti tomat seledri sama daun bawangnya matang sendiri jadi biar hemat juga gasnya nggak usah nunggu sampai matang karena ini nanti bakalan matang sendiri kena panas airnya ya oke kalau udah tinggal tutup aja biar nggak kejatuhan hal-hal yang tidak diinginkan oke lanjut disini aku mau bikin sambal ini sambalnya seadanya pokoknya aku kalau bikin sambal yang penting ada cabenya udah aja jadi sambal gitu tapi disini mau aku kasih bawang putih juga bawang merah sama tomat tadi tadi kan masih ada tomat sisa setengah bekas dipakai buat sayur sop ya kan biar dipakai biar nggak mubazir maksudnya daripada nunggu kelamaan di kulkas jadi tomatnya aku masukin juga ke sambal terserah sebutnya sambal apa semakin enak ini sambalnya mau aku goreng ya pakai minyaknya juga bekas goreng-goreng sebelumnya dan ini aku penggorengannya masih tetap pakai bekas buat goreng bumbunya sop tadi ya jadi biar nggak bolak-balik nyuci piring juga biar nggak capek seperti biasa aku tumis bawang merahnya dulu sampai dia agak wangi enggak usah sampai gosong juga ya terus habis itu masukin cabe dan bawang yang udah diulek tadi terus diaduk-aduk biar enggak gosong aku juga tambahin air ini ya sedikit aja karena kan tadi minyaknya cuma sedikit jadi biar enggak gosong terus habis itu ini mau aku tambahin gula nah ini nih biar makin enak aku tambahin juga micin sedikit aja pokoknya biar ada rasa gurih-gurihnya gitu kan udah deh ini jadi sambalnya udah matang aku pindahin dulu sambalnya ini ya karena abis ini aku mau goreng ayam yang tadi sudah ditepungin tapi sebelumnya ini aku mau ngisi minyak dulu ya karena di minyak yang di dapur itu udah habis jadi mau aku isi dulu lanjut ini aku mau goreng ayam crispy nya ya jadi aku cuma goreng buat buka puasa aja terus sisanya nanti bisa dipakai untuk sahur nah ayamnya udah matang nih terus aku mau goreng satu kali gorengan lagi nah untuk buka puasanya ini aku mau bikin cincau ya jadi cappuccino cincau daripada beli kan satu porsi itu bisa 6000-8000 nah kalau bikin sendiri itu bisa hemat sampai 3 kali lipatnya atau bahkan 4 kali lipat gitu ya terus bikinnya jadi banyak jadi puas juga nih aku larutin gula pakai air galon ya terus ini direbusnya nggak usah sampai mendidih pokoknya supaya gula bisa larut aja sama kopinya biar bisa larut juga sebetulnya kalau ada blenderan bisa pakai blenderan biar lebih gampang ya tapi aku males aja nanti nyuci-nyuci sama beresinnya jadi pakai air panas begini nih aku pakenya kopi gude cappuccino yang ini ya aku sengaja beli yang gede ini isi 30 kalau nggak salah jadi beli pas belanja bulanan kemarin Hai ini salah satu cara aku berhemat juga ya jadi kalau misalnya ada uangnya terus barangnya juga bisa tahan lama yaudah beli aja langsung satu pak bisa dipakai untuk besok-besoknya lagi gitu Hai ini aku tambahin es batu tapi es batunya belum jadi ya ya sudah lah pokoknya kalau misalnya ada es batu yaudah pakai es batu lebih nikmat ini es batunya belum jadi banget tapi nggak papa oke teman-teman jadi ini menu berbuka puasa kami ya terus untuk sayur kacang panjangnya itu nggak jadi diolah hari ini bisa untuk hari besoknya karena segini udah cukup buat kami ada cappuccino cincau sayur sop ayam crispy terus sama sambal juga Alhamdulillah masih bisa berbuka dengan yang enak-enak Oke terima kasih teman-teman sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya Insyaallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yaaah